Pembebasan untuk apa yang dibebasan? Lahan tol itu Pak, sampai sekarang dibohongin saya Pak. Itu orang tiga punya Pak, dijadikan saya. Presiden ketujuh Jokowi Dodo menerima aduan soal ganti rugi lahan jalan tol yang belum dibayarkan. Wanita tersebut mencegat mobil Jokowi untuk menyampaikan aduannya. Video tersebut dibagikan di akun Instagram at JOKOWI, Senin 28 Oktober 2024. Dalam video wanita itu menyampaikan keluhannya terkait jalan tol di Samarinda Balikpapan, Kalimantan Timur. Meski telah purna tugas sebagai presiden, Jokowi akan membuka ruang mendengar keluhan warga tersebut. Tiga punya, Pak, dijadikan satu. Aduh, Pak, saya dipisahin, Pak. Anda mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak. Kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin. Nanti anu aja. Apa? Ini hari apa, Sabtu? Senin aja, hari Senin. Saya kontaknya, saya bapak dulu. Kalau bisa saya mau boto, Pak. Iya, boto nggak apa-apa. Makasih Tuhan. Oh, kelebihan. Nah, mati lagi.